Di sisi lain pemirsa, Politeknik Negeri Jember hari ini merilis benih padi unggul yang didistribusikan ke sejumlah wilayah di Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Situ Bondo. Dalam pendistribusian ini, Poli J menyalurkan 13 ton dalam bentuk kemasan 10 kg. Pendistribusian perdana benih padi unggul dilakukan di pabrik pengolahan Seed Center Poli J. Dihadiri langsung oleh Direktur serta seluruh Wakil Direktur Poli J Jember. Target pendistribusian benih unggul milik Poli J ini sebesar 100 ton. Namun hingga minggu kedua, Poli J telah mampu memproduksi dan telah mendistribusikan benih sebanyak 300 ton. Tercapainya target tersebut merupakan kerja keras para sivitas akademika Poli J dan juga melibatkan mahasiswa. Produk unggulan Poli J ini diharapkan bisa diterima di tengah masyarakat. Dan yang terpenting dengan dilibatkannya mahasiswa dalam proses produksi hingga pendistribusian, diharapkan bisa berguna kelak khususnya bagi mahasiswa jurusan produksi pertanian. Ya, jadi ini adalah bagian dari wujud link and match antara industri, perbenian, mitra, polisi, dan polisi sendiri. Link and match ini kita prioritaskan untuk peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia, khususnya adik-adik mahasiswa, dan lebih dari itu adalah peningkatan kualitas SDN untuk dosen dan tenaga pendiknya. Prioritas utamanya adalah itu. Kalau kita lihat di belakang ini ada proses pengiriman perdana untuk benih padi dari tiga komoditas yang kita diberi kewenangan melalui BPSB Provinsi Jawa Timur. Tiga di antaranya tersebut adalah benih padi, benih jagung, dan benih gedileh. Untuk sementara kita prioritaskan dulu benih padi dalam rangka untuk dapat memenuhi kebutuhan benih setidaknya pada level Jawa Timur. Untuk tahun 2020 ini oleh BPSB Provinsi Jawa Timur, kita diberi kewenangan untuk mendistribusikan lebih kurang sekitar 100 ton. Dari target 100 ton, kita per minggu kemarin sudah selesaikan 330 ton. Ada peningkatan 300 persen dari target yang diberikan. Dari Poli J, Yudi Sadi Jumbar 1 TV melaporkan.